Saat ini Tuhan kami merindukan akan firmanmu Dan berdoa agar kiranya roh kudus Tuhan boleh bekerja bagi kami semua Sehingga firmanmu yang akan disampaikan Akan diterima boleh tertransfer di dalam hidup kami Mengubah kami menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan Berfirmanlah ya Tuhan kami siap mendengar di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa Amin Baik, sabat hari ini saya sebetulnya lihat kalau saya mau undang semua datang ke depan Tetapi puji Tuhan setelah khutbah ternyata semua bangku terisi Dan juga beberapa tamu yang boleh hadir sama-sama Walaupun saya juga adalah tamu Tetapi melihat wajah sudara jujur Saya merasa boleh kembali seperti ya sudah cukup dekat dengan sudara Sehingga saya merasa bahwa bukan lagi hal yang asing untuk berada di tengah sudara Baik, sabat hari ini karena ada permintaan dari pendeta muda Nainggolan Untuk sebuah pemaparan singkat untuk kediakonan Maka pagi sabat ini saya rindu untuk berbagi dengan sudara Ada satu sosok Yang boleh menjadi inspirasi kita sabat hari ini Untuk bagaimana kita boleh terlibat aktif di dalam pelayanan Biasanya sabat-sabat sebelumnya Saya ada di rumah karena ini di Indonesia minggu pagi Saya akan nonton channel daripada Fisda Dan saya mengikuti kotbah demi kotbah Tapi hari ini saya tidak bisa menonton Karena saya yang harus membawakan firman sabat hari ini Mari buka alkitab kita Terdapat di dalam kisah para rasul pasal 9 Ayatnya yang ke-26 Kisah 9 ayat 26 Firman Tuhan Setibanya di Yerusalem Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid Tetapi semuanya takut kepadanya Karena mereka tidak dapat percaya Bahwa ia juga seorang murid Kira-kira sudara mau tebak saya berbicara tentang siapa Bukan dia ayat ini Walaupun sudah disebutkan ada nama Saulus Tetapi ayat berikutnya 27 Tetapi Barnabas Menerima dia Dan membawanya kepada rasul-rasul Dan menceritakan kepada mereka Bagaimana Saulus melihat Tuhan Di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia Dan bagaimana keberaniannya Mengajar di Damsik Dalam nama Yesus Sabat hari ini sekilas kita coba melihat Pengalaman hidup daripada Barnabas Akan menolong kita untuk boleh memotivasi Paling tidak ada beberapa karakteristik daripada Barnabas Untuk menolong kita memahami panggilan kita sebagai umat Tuhan Dan pelayan-pelayan Tuhan Poin yang pertama Jadi ketika Saulus Dia telah bertobat Dan dia kembali Dia mau bergabung dengan murid-murid Sedara ayat 26 menyebutkan bahwa banyak orang yang apa Takut Tetapi Barnabas di ayat 27 Luar biasa Dia menunjukkan satu sikap Bahwa menerima Paulus Tidak hanya menerima dia Tetapi memberanikan diri Membawa dia Di tengah-tengah Rasul Sudara boleh lihat Tentunya ada alasan mengapa mereka takut dengan Saulus Karena dia dikenal sebagai Penganiaya orang-orang Kristal Tetapi sudara Poin penting disini Bahwa Ketika orang lain takut untuk mengambil resiko Mengambil keputusan Barnabas hadir Untuk boleh menjadi Pembeda Dia berani ambil resiko Untuk memperkenalkan seseorang yang telah bertobat Untuk diperkenalkan kepada orang lain Kemudian mari kita lanjut Terdapat di dalam kisah pasal 11 Kita buka kisah pasal 11 Ayatnya yang ke-20 Akan tetapi diantara mereka ada beberapa orang Siprus Dan orang Kirene Yang tiba di Antokia Dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani Dan memberitahkan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan Dan tangan Tuhan menyertai mereka Dan sejumlah besar orang menjadi percaya Dan berbalik kepada Tuhan Sudara merespon Akan banyaknya orang yang bertobat Maka di dalam ayat 22 Ketika kabar ini terdengar Maka kepada jemaat di Yerusalem Mereka mengutus Barnabas ke Antokia Jadi sudara Pak Barnabas awalnya dia berani untuk membawa Saulus menghadap kepada rasul-rasul Kali ini dia yang diutus untuk menuju ke Antokia Dan sudara lihat apa yang terjadi Ayat 23 Ini adalah karakteristik yang kedua yang boleh kita lihat Setelah Barnabas datang Dan melihat kasih karunia Allah Bersuka citalah ia Ia menasehati mereka Supaya mereka semua tetap setia dalam Tuhan Mari kita garis bawahi tentang kata bersuka cita Satu minggu yang lalu Saya berada di Nusa Tenggara Barat Lebih khusus di Pulau Sumbawa Besar Kami mengadakan KKR Tetapi KKR ini cukup unik Sudara Kami tidak buat di satu bangsal Di satu tempat Di satu bangunan Kemudian mengundang orang-orang untuk harus hadir tiap malam Tetapi apa yang kami lakukan adalah Nusa Tenggara Barat Mayoritas adalah kaum mayoritas di Indonesia Sudara tahu artinya ya Dan Tentunya untuk menjangkau mereka adalah hal yang sulit Namun ada banyak pendatang dari Pulau Sumba Pulau Sumba ini terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur Mereka datang bekerja Di pulau ini Dan sudara mereka dalam proyek-proyek mereka Mereka membangun baik jalan maupun bangunan-bangunan Mereka tersebar di beberapa lokasi Di daerah seputar Taliwang Sudah tahu tidak tahu Sudara kenal Taliwang mungkin terkenal dengan ayam Bakar Taliwang Padahal ayam itu tidak Menu itu tidak dari Taliwang Itu lebih banyak dikenal dari Lombok Baik sudara apa yang terjadi Kami dengan tim Pergi ke beberapa tempat Mulai dari pagi hari kita jalan jam 7 Kemudian pindah ke satu lokasi Jam 9 Pindah di satu lokasi jam 11 Baru kemudian pulang makan Baru balik lagi Kira-kira jam 2, jam 3 di satu lokasi Pindah lagi ke setempat yang lain Kira-kira sore jam 5 Baru kemudian pulang jam 8, jam 9 malam Itu rutinitas setiap hari Dan sudara ini yang saya boleh saksikan Dengan konteks yang saya maksudkan Tahun 2016 Kata lain dua tahun yang lalu Saya juga membuat KKR di tempat ini Puji Tuhan Ada 26 jiwa yang dibaptiskan Jadi ketika kami buat KKR yang sama Dengan cara yang sama Tidak ada sepanduk sudara Tidak ada apa-apa semua Kami hanya datang mengunjungi satu tempat ke tempat yang lain Kami mengajar perkenalkan Yesus Dan kemudian Di satu tempat Di malam hari Saya berjumpa Bukan lagi orang-orang baru Ada beberapa tamu yang baru Tetapi saya melihat satu persatu muka mereka Yang dulu Saya pernah baptis mereka Hati saya yang luar biasa sudara Saya katakan bahwa Hati saya Orang Ambon bilang Hati takar ruang Apa namanya Cukup emosional Saya ada disini Karena saya bisa melihat Sudara-sudara masih tetap setia Di dalam Tuhan Dan mereka membawa jiwa-jiwa yang lain Sahabat-sahabat mereka Kerabat mereka Yang datang dari Sumba Untuk ikut belajar Alkitab Hari itu Dan sudara Yang luar biasa Mereka yang dulu pernah Ya mereka bekerja disana Kita adakan pertemuan itu Di salah satu rumah Yang sedang dibangun Oleh sudara-sudara kita Yang dulu pekerja kasar Jadi kata lain mereka Sudah menetap disitu Jadi ini harapan Luar biasa Terbuka untuk pekerjaan Tuhan Berharap untuk di satu waktu Maka kita sedang memikirkan Untuk membeli tanah Dan juga bangun Ya baru disebut rumah singgah Walaupun karena izin itu Sulit untuk didapatkan Dan sudara saya sebutkan disini Bahwa ketika melihat Mereka kembali Hati saya dipenuhi dengan Suka cita Barnab dan puji Tuhan Sambat lalu dibaptiskan kembali Ada 19 jiwa Yang baru Kemudian kita balik disini Bahwa ketika Barnabas melihat Bahwa pekerjaan Tuhan Berkembang pesat Di Antokia Dan dia melihat Kasih karunia Allah Telah bekerja bagi orang-orang Di seputar situ Maka dia bersuka cita Seseorang yang Sungguh-sungguh melayani Tuhan Maka dia akan selalu Bersyukur terhadap Perkembangan Kemajuan Apa yang tercapai Di daerah itu Walaupun mungkin itu Bukan bagian dari pekerjaannya Berapa dari sudara yang melihat Orang lain berhasil Sudara juga bersyukur Atau justru sudara melihat Orang lain Mencapai satu kesuksesan Dan kemudian sudara merasa Saya disaingi Oh Kok dia bisa Sudara membandingkan Sesuatu pencapaian Dengan apa yang sudara lakukan Tetapi Barnabas Mengetahui bahwa Mereka bertobat oleh Karena Tuhan Maka dia bersuka cita Atas pekerjaan Tuhan ini Kemudian poin nomor tiga Mari kita lihat ayat selanjutnya Ayat 24 Karena Barnabas Adalah orang baik Penuh dengan roh kudus dan iman Sejumlah orang Dibawa kepada Tuhan Sudara kita bisa menarik orang Dengan berbagai cara Tetapi yang kita lihat disini Bahwa dia adalah Satu pribadi yang Aktif Menarik orang juga Datang kepada Kepada Kristus Kalaupun pendian Dalam tahun yang sedang berjalan ini Ada beberapa Pekerja-pekerja Tuhan Yang telah dipilih Untuk boleh melayani Lebih khusus ke diakonan Diakon dan diakones Maka Karakteristik 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 Ini yang harus Ada di dalam diri kita Mungkin agak susah Untuk menarik Satu jiwa Di Amerika Kalau kita lihat Personal ministry Jennifer dan Lando Untuk mau bagikan saja Selembar kertas Itu sebuah perjuangan Terkadang ditolak Ditutup pintu Dan oh kami Tak perlu Belum masuk saja Sudara Sudara penolakan Mau bagaimana Menghasilkan satu jiwa Tetapi Poin penting disini Adalah Bagaimana kita bisa Memberi pengaruh positif Untuk aktif Membawa jiwa-jiwa Datang kepada Tuhan Kemudian Poin berikutnya Sudara Ayat 25 Kita mulai Lalu pergilah Barnabas Ke Tarsus Untuk mencari Saulus Dan setelah Bertemu dengan dia Ia membawanya Ke Antokia Mereka tinggal Bersama-sama Dengan jemaat itu Satu tahun Lamanya Sambil Mengajar Banyak orang Di Antokialah Murid-murid itu Untuk pertama kalinya Disebut Kristen Sudara luar biasa Bahwa jemaat inilah Yang pertama kali Orang mengakui Mereka adalah Kelompok Kristen Tapi bukan ini Penekanannya Sudara lihat Apa yang dilakukan Oleh Barnabas Ketika pekerjaan ini Mulai terbuka Potensi besar Ada jiwa Banyak di sana Dia tidak mau Ambil kredit Sendiri Dia pergi Menemui Siapa namanya Saulus Dan sudara Di Bali Nama besar Rasul Paulus Disitu ada Nama Barnabas Yang jarang orang mungkin Ingat dan sebutkan Karena melalui Barnabas lah Membuat Paulus Boleh Dimentor Boleh dididik Atau dilatih Menjadi seorang Rasul yang besar Jadi disini Saya melihat Bahwa Kepribadian Karakteristik Yang muncul Dari Barnabas Adalah Dia mau Mengembangkan Potensi Orang lain Visi Kemimpinan Yang jelas Untuk bagaimana Mengkaderisasi Akan Orang-orang Yang lebih mudah Yang berdaya Juang tinggi Untuk Melanjutkan Pekerjaan Tuhan Sudah boleh dapat Intinya Jadi dia tidak hanya Sebagai seorang Yang berani Ambil Resiko Dia adalah seorang Yang bersyukur Melihat akan Keberhasilan Bersuka cita Atas pekerjaan Tuhan Tetapi dia juga Adalah Dia juga adalah Seorang yang Aktif untuk Penarikan jiwa Tetapi dia juga Memiliki Visi Kemimpinan Untuk bagaimana Mengembangkan Potensi-potensi Dari orang lain Untuk turut aktif Di dalam Pelayanan Kemudian Sudara Berikutnya Yang kelima Mari kita Lihat di Ayat 30 Hal itu Mereka Lakukan Juga Dan Mereka Mengirimkannya Kepada Penatua-penatua Dengan Perantaraan Barnabas Dan Saulus Apa yang Mereka Kirimkan Melalui Perantaraan Dua orang Ini Tentunya Adalah Pengumpulan Apa Pelumpulan Sesuatu Sumbangan Yang akan Dikirimkan Ke Judea Tetapi Poinnya Bukan Apa yang Mereka Kumpulkan Saya Membawa Kepada Sudara Untuk Formula Yang Ditulis Oleh Lukas Penulis Daripada Kisah Para Rasul Dengan Cara Dia Menulis Susunan Nama Adalah Sebagai Berikut Perantaraan Barnabas Dan Saulus Sudara Ingat Nama Yang Pertama Adalah Barnabas Dan Saulus Ini Muncul Beberapa Kali Sudara Lihat Di Pasal 12 Ayatnya Yang Ketiga Puluh Lima Dua puluh Lima Sama Halnya Formula Penulisan Atau Penyusunan Nama Ini Yang Dilakukan Oleh Lukas Dia Katakan Barnabas Dan Saulus Kembali Dari Yerusalem Kemudian Pasal 13 Ayatnya Yang Kedua Hal Yang Sama Khususkanlah Barnabas Dan Saulus Bagiku Untuk Tugas Yang Telah Kutentukan Bagi Mereka Kemudian Ayat 4 Dari Pasal 13 Maaf Tidak ada Di screen Tapi Sudara Bisa Ikuti Oleh Sebab Disuruh Rokudus Barnabas Dan Saulus Berangkat Ke Selukia Saya Menunjukkan Ini Bukti Bukti Bagaimana Lukas Menulis Formula Nama Ini Selalu Diawali Dengan Barnabas Dan Saulus Tetapi Ketika Di ayat 9 Dari Pasal 13 Sudara Lihat Tetapi Saulus Juga Disebut Paulus Yang Penuh Dengan Rokudus Menatap Dia Mulai Ayat Ini Sudara Kata Lain Memperkenalkan Saulus Berubah Nama Menjadi Paulus Sudara Tahu Apa Yang Terjadi Kemudian Sudara Lihat Paulus Mengawalinya Di Ayat Yang Ketiga Belas Lalu Paulus Dan Kawan-kawannya Meninggalkan Pavos Dan Berlayar Keperga Siapa Yang Bersama-sama Paulus Tidak Lihat Ayat-ayat Sebelumnya Menyebutkan Bahwa Dia Bersama-sama Paulus Bersama Dengan Barnabas Nampaknya Penulisan Barnabas Mulai Dikesampingkan Dan Lebih Tepat Sudara Beberapa Bukti Di Dalam Saya Kasih Tunjuk Di Ayat 42 Ayat 42 Dari Kisah Rasul Pasal 13 Ketika Paulus Dan Barnabas Sudara Mulai Lihat Ada Perubahan Susunan Disini Kemudian Ayat 46 Tetapi Dengan Berani Paulus Dan Barnabas Berkata Sudara Kita Akan Lihat Selanjutnya Bahwa Akhirnya Ketika Paulus Lebih Populer Barnabas Barnabas Sudah Menjadi Yang Kedua Kata Lain Sudara Barnabas Adalah Seorang Yang Low Profile Dia Adalah Seorang Yang Rendah Hati Walaupun Kita Tidak Lihat Disini Tetapi Bagaimana Mungkin Seorang Mentor Dan Seorang Murid Sekarang Kemudian Lukas Menyebutkan Murid Duluan Baru Kemudian Mentornya Sudara Bisa Tangkap Ide Disini Bahwa Dia Adalah Seorang Yang Rendah Hati Saya Nak Tahu Kalau Di Dalam Pelayanan Pekerjaan Tuhan Kemudian Sudara Tahun Ini Nomor Satu Ya Di Jemaat Kemudian Berikutnya Mungkin Sudah Nomor Dua Ada Orang Lain Yang Terdahulu Ganti Dengan Sudara Perasaan Sudara Seperti Apa Kebanyakan Masalah Di Gereja Oleh karena Masalah Ini Banyak Sudah Bertahun-tahun Menjadi Ketua Dan Kemudian Ketika Tidak Terpilih Atau Menjadi Turun Dari Ketua Sudara Ada Sesuatu Perasaan Perasaan Yang Tidak Menyenangkan Tetapi Barnabas Luar Biasa Apakah Dia mundur Untuk ikut Serta Di dalam Pelayanan Tidak Dia Tetap Aktif Bersama-sama Dengan Paulus Di dalam Pelayanan Dia Memiliki Hati Yang Luar Biasa Hati Rendah Hati Dan Dia Mau Untuk Boleh Meng Orbit Ingat Karena Yang Sebelumnya Dia Coba Untuk Mengkaderisasikan Paulus Dan Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Menyenangkan Untuk Melihat Bahwa Paulus Kemudian Justru Lebih Berdaya Guna Di Dalam Pelayanan Kemudian Kita Lanjut Berikutnya Lompat Di Pasal 15 Di Pasal 15 Ayat 35 Mari Kita Baca Paulus Dan Barnabas Lagi-lagi Ditulisnya Seperti Ini Sudah Paulus Dan Barnabas Tinggal Beberapa Lama Di Antukia Mereka Bersama-sama Dengan Orang Banyak Lain Mengajar Dan Memberitakan Firman Tuhan Tetapi Beberapa Waktu Kemudian Berkatalah Paulus Kepada Barnabas Baiklah Kita Kembali Kepada Saudara-saudara Kita Di Setiap Kota Dimana Kita Telah Memberitakan Firman Tuhan Untuk Melihat Bagaimana Keadaan Mereka Ini Sesuatu Yang Baik Sudara Untuk Kita Terus Terkontak Dan Melihat Bagaimana Pertubuhan Kerohanian Anggota-anggota Tapi Ayat 37 Ada Sesuatu Yang Kemudian Menjadi Masalah Di Sana Apa Itu Barnabas Ingin Membawa Juga Yohanes Yang disebut Markus Sudah Tau Cerita Ini Tetapi Paulus Dengan Tegas Serta Berkata Kertas Berkata Bahwa Tidak Baik Meninggalkan Mereka Di Pamphilia Dan Tidak Mau Turut Bekerja Bersama Dengan Mereka Ngapain Bawa Orang Seperti Ini Sudah Lihat Bagaimana Cara Paulus Menangani Menyikapi Akan Hal Ini Dan Sudara Dengan Dua Perbedaan Ini Ayat 30 Menyebutkan Hal Itu Menimbulkan Perselisihan Yang Tajam Lantas Bagaimana Paulus Menyelesaikannya Bagaimana Barnabas Menyelesaikannya Memang Cukup Sedih Kelihatannya Karena Akhirnya Mereka Kemudian Berpisah Paulus Memilih Silas Menemani Perjalanan Pelayanannya Sedangkan Barnabas Tetap Membawa Serta John Mark Siapa Dia Tidak Lain Adalah Sepupu Daripada Barnabas Jadi Mereka Adalah Sudara Tetapi Saya Mau Kasih Tahu Sudara Bahwa Mengapa Terjadi Perselisihan Bukan Oleh Karena Paulus Kok Kamu Sekarang Sudah Lebih Hebat Dari Saya Bukan Itu Atau Yang Kedua Karena Dia Mau Upayakan Yohanes Yang Adalah Saudaranya Sendiri Untuk Dia Akan Lebih Maju Tidak Tetapi Kita Melihat Arti Juga Dari Barnabas Dia Adalah Nama Aslinya Adalah Yusuf Yang Orang Sering Sebut Barnabas Yang Artinya Anak Penghiburan Atau Kata Lain Seorang Sosok Yang Terus Mau Memberi Penyemangat Bagi Orang Lain Kata Lain Bahwa Barnabas Lebih Kepada Bukan Bukan Karena Hubungan Keluarga Bukan Karena Sesuatu Kepopuleran Populeritas Tetapi Dia Lebih Mengarah Kepada Mau Memberi Kesempatan Kembali Kesempatan Kedua Ketiga Dan Seterusnya Kepada Seseorang Yang Pernah Gagal Di Dalam Pelayanan Saya Tau Untuk Pelayanan Ini Saudara Bukanlah Seperti Tim Sepak Bola Kalau Sudah Payah Sudah Usur Sudah Nggak Cekatan Sudah Nggak Bisa Produksi Gol Manager Ataupun Mungkin Presiden Dari Satu Klub Ah Dibuang Saja Diganti Didatangkan Pemain Yang Baru Betul Saudara Tapi Di Gereja Apa Yang Harus Kita Lakukan Adalah Menolong Orang Orang Yang Memang Mungkin Agak Sulit Untuk Digerakan Kita Punya Tanggungjawab Untuk Bagaimana Tetap Terus Berulang Ulang Kali Menjadikan Pribadi Pribadi Dalam Gereja Adalah Pribadi Yang Mau Untuk Melayani 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 Tuhan Jadi Jadi Kesempatan Yang Dilakukan Yang Diberi Oleh Barnabas Untuk Menolong Akan John Mark Ini Untuk Dia Boleh Kemudian Didapati Murid Atau Pelayan Tuhan Yang Dapat Dipercaya Dan Saudara Apa Yang Terjadi Kisah Yang Menyenangkan Di bagian Yang Terakhir Saudara Akan Dapati Bahwa Petrus Di dalam Kesempatannya Dia katakan Dalam 1 Petrus Pasal 3 1 Petrus Pasal 5 Ayat 13 Dia Kemudian Menyebutkan Bahwa Johannes Marcus John Mark Ini Adalah Juga Anakku Paulus Juga Mengatakan Di dalam 2 Timotius Pasal 4 Ayatnya Yang Kesebelas Dia Katakan Hanya Lukas Yang tinggal Dengan Aku Jemputlah Marcus Dan Bawalah Ia Kemari Karena Pelayanannya Penting Bagiku Kalau Bukan Sosok Barnabas Yang Menolong Memberi Kesempatan Kedua Tidak Akan Ada Keluar Statement Ini Dari Petrus Maupun Dari Paulus Baik Poin Yang Terakhir Kalau Boleh Kita Ulangi Bahwa Karakteristik Seorang Pelayan Tuhan Dari Bibliografi Barnabas Yang Pertama Dia adalah Seorang Yang berani Untuk Ambil Keputusan Resiko Kemudian Yang Kedua Bahwa Dia adalah Seorang Yang Bersyukur Untuk Melihat Perkembangan Pekerjaan Tuhan Dia bersuka Cita Untuk Hal itu Kemudian Berikutnya Adalah Bahwa Dia 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 Juga Adalah Pribadi Yang Aktif Dalam Menarik Jiwa Bagi Tuhan Kemudian Berikutnya Adalah Apa Dengan Fisi Kepemimpinannya Dia Mau Untuk Mengkaderisasikan Orang Lain Untuk Boleh Aktif Dalam Pelayanan Kemudian Berikutnya Apa Lagi Barnabas Saulus Menjadi Paulus Barnabas Dia Memiliki Yang Kelima Adalah Dia Memiliki Hati Love Profile Dia Seorang Yang Rendah Hati Tetap Mengizinkan Ruang Untuk Melihat Orang Yang Dikaderisasikan Ini Dia Berkembang Dan Kemudian Menjadi Pemimpin Gereja Kemudian Yang Berikutnya Bahwa Dia Tetap Memberi Kesempatan Yang Kenam Memberi Kesempatan Kepada Orang-orang Yang Mungkin Saja Pernah Gagal Di Dalam Pelayanan Yang Terakhir Yang Ketujuh Mari Buka Alkitab Sudara Terdapat Di Dalam Mark Kisah Para Rasul Pasalnya Yang Keempat Agak Mundur Jauh Seharusnya Ini Yang Pertama Tetapi Kita Mundur Dan Ini Boleh Menjadi Perendungan Kita Yang Terakhir Terdapat Di Dalam Kisah Rasul Pasal 4 Ayat 30 34 Sebab Tidak Ada Seorang Pun Yang Berkekurangan Di Antara Mereka Karena Semua Orang Yang Mempunyai Tanah Atau Rumah Menjual Kepunyaannya Itu Dan Hasil Penjualan Itu Mereka Bawa Dan Mereka Letakkan Di Depan Kaki Rasul Rasul Lalu Dibagi-bagikan Kepada Setiap Orang Sesuai Dengan Keperluannya Sudah Tahu Kisah Ini Dan Alkitab Mencatat Dari Banyaknya Orang Yang Membawa Hasil Penjualan Properti Mereka Ada Dua Nama Yang Paling Dikenal Tante Desi Di Pasal Lima Ayat Satu Dan Dua Adalah Ananias Dan Safira Tetapi Kalau Pasal Lima Ayat Satu Sudara Lihat Ada Seorang Lain Yang Bernama Ananias Berarti Ada Satu Nama Sebelumnya Yang Dicatat Di Dalam Alkitab Mengangkat Nama Yang Lain Dan Itu Siapa Ayat Yang Ketiga Puluh Demikian Pula Dari Pasal Empat Demikian Pula Dengan Yusuf Yang Oleh Rasul-rasul Disebut Barnabas Artinya Anak Penghiburan Seorang Lewi Dari Siprus Ia Menjual Ladang Miliknya Lalu Membawa Uangnya Itu Dan Meletakkannya Di Depan Kaki Rasul-rasul Sudara Boleh Lihat Dia Tidak Hanya Memberi Hidupnya Dirinya Untuk Pelayanan Tapi Hatinya Sepenuhnya Di Dalam Pelayanan Terima Kasih My Friend From Philippines Mungkin Dari Philippines But The Heart Indonesian Heart Sudara Kata Lain Bahwa Kita Ada Di Depan Pelayanan Bukan Hanya Diri Kita Terlibat Tapi Hati Kita Juga Ada Di Sana Kalau Hati Kita Ada Di Sana Apapun Yang Kita Miliki Juga Kita Akan Berikan Untuk Tuhan Barnabas Telah Memilih Sesuatu Hal Yang Luar Biasa Ketika Dia Memutuskan Menjual Harta Miliknya Untuk Diserahkan Menopang Pelayanan Pekerjaan Tuhan Kita Turut Mendoakan Impian Jemaat Kalau Bisa Dalam Waktu Dekat Tanah Yang Ada Di Belakang Itu Segera Bisa Di ACC Ada Keputusan Dari Pemerintahan Dan Bisa Dimulai Pembangunannya Tetapi Sudara Sejauh Mana Kita Turut Terlibat Untuk Mendukung Proyek Ini Dari Mana Sudara Lihat Anania Sapira Betul Mereka Sungguh Melakukannya Walau Kemudian Mereka Berubah Pikiran Sebetulnya Tidak Ada Masalah Untuk Oke Kami Berubah Pikiran Hanya Berikan Separuh Nggak Apa Untuk Mungkin Diralat Tetapi Apa Yang Terjadi Masalahnya Adalah Mereka Menyebutkan Yang Separuh Itu Adalah Semua Yang Mereka Dapatkan Tetapi Yusuf Barnabas Sudara Lihat Bahwa Dia adalah Pribadi Yang Punya Apa Ya Memiliki Roh Tidak Hanya Kerendahan Hati Tetapi Juga Dia memiliki Kemurahan Hati Orang Yang Murah Hati Adalah Orang Yang Relah Mau Memberi Dan Orang Yang Memberi Adalah Orang Yang Suka Berkorban Dan Dia Relah Menjual Ladang Miliknya Untuk Menopang Pelayanan Pekerjaan Tuhan Adakah Dari Sudara Yang Rindu Untuk Mau Melayani Tuhan Dan Adakah Untuk Karakteristik Pelayan Tuhan Yang Kita Lihat Melalui Barnabas Sedang Ada Di Dalam Diri Sudara Kalaupun Mungkin Belum Baru Tiga Baru Lima Baru Enam Mungkin Yang Terakhir Belum Sabat Hari Ini Menjadi Tantangan Untuk Kita Mari 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 Boleh Membaktikan Hidup Hati Kita Diserahkan Untuk Tuhan Sehingga Pelayanan Kita Boleh Berdaya Guna Dengan Baik Ayat Inti Kita Pada Sabat Hari Ini Boleh Meng-cover Untuk Keseluruhannya Yang Terdapat Di Dalam Satu Korintus Pasal 15 Ayat 58 Karena Itu Sudara-sudaraku Yang Kekasih Berdirilah Teguh Jangan Goyah Dan Giatlah Selalu Dalam Pekerjaan Tuhan Sebab Kamu Tahu Bahwa Dalam Persekutuan Dengan Tuhan Jeri Payamu Tidak Sia-sia Biarlah Melalui Perenungan Dari Sosok Bernabas Sabat Hari Ini Boleh Memotivasi Kita Untuk Boleh Menjadi Umat-umat Tuhan Pelayan-pelayan Tuhan Yang Lebih Maksimal Di Dalam Pelayanan Kita Untuk Boleh Memberi Yang Terbaik Untuk Tuhan Dalam Pelayanannya Tuhan Yesus Memberkati Kita Amin